Pemirsa kesadaran pengguna jalan terhadap kendaraan prioritas seperti ambulans sepertinya belum sepenuhnya diterima oleh sebagian pengguna jalan. Seperti kejadian di desa Genteng Wetan, kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil ambulans yang membawa pasien dan telah menghidupkan sirine tidak diberi jalan oleh salah satu kendaraan di depan mobil ambulans tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Terlihat dari kamera dashcam mobil ambulans milik salah satu relawan ambulans TRC Genteng, mobil Toyota Vios warna merah marun dengan nomor polisi P1213WX tidak memberikan jalan terhadap mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Padahal pengguna jalan lainnya menepikan kendaraannya agar ambulans bisa melaju lebih cepat. Diketahui jalan di depan mobil Vios tersebut sangat sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Menurut sopir ambulans TRC Genteng, Catur Susiyono Prasojo menyebutkan kejadian tersebut terjadi di Nasional 3 Simpang 4 Cangakan masuk Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada selasa sore menjelang maghrib. Ambulan tersebut sedang membawa pasien balita yang kehabisan cairan dan harus segera mendapat perawatan rumah sakit. Pasien tersebut merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Geraha Medica Glenmore yang akan dirujuk ke rumah sakit umum Genteng. Di depan ada mobil Toyota Vios, kalau tidak salah itu, itu sudah berhenti sebenarnya. Saya mengambil stand ke kanan. Waktu saya mau nyalip, dia jalan lagi. Tidak ngasih peluang kita untuk mendahului. Sedangkan space untuk sebelah kirinya juga masih kosong. Dan di depan mobil itu sendiri juga kosong. Kalau memang tidak berniat atau tidak dengar, kan bisa melajukan kendaraannya. Sudah jelas bahwa kendaraan prioritas sudah diatur di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setidaknya terdapat tujuh kendaraan yang memperoleh prioritas di jalan raya. Yakni kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoy dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sampai berita ini diturunkan, mobil Vios Merah Marun dengan nomor polisi P1213XM tersebut belum diketahui sopir serta pemiliknya, sehingga belum dapat dimintai klarifikasi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Agus Winar di Madu TV mewartakan.